Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah s.a.w. bersabda Sadaqatussir tutfi'u ghodabarrab Sedekah yang dilakukan secara diam-diam akan memadamkan kemarahan Allah s.w.t Sedekah yang dilakukan secara diam-diam ini pernah ada inspirasi yang luar biasa yaitu yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muttalib Paman Nabi s.a.w. Abbas ini punya kebiasaan setiap malam kalau udah agak larut beliau keliling kota Madinah untuk memberikan sembako atau ngasih makanan lah kalau sekarang di zaman pandemi PPKM kayak gini ngasih makanan kepada orang-orang miskin yang ada di kota Madinah Caranya Abbas akan naruh bingkisan atau kayak budi bag kayak gitu yang isinya ada kurma, ada gandum berbagai macam makanan khas orang-orang yang ada di kota Madinah dikumpulkan di satu goodie bag kemudian tas itu digantung di pintu rumah orang miskin setiap malam tapi Abbas memilih waktunya sepertiga malam jadi sebelum beliau tahajud beliau keluar rumah dulu ngegantungin goodie bag di depan pintu rumah orang-orang miskin udah gitu pulang ke rumah baru melaksanakan sholat tahajud dan ketika Abbas menggantungkan goodie bag itu di depan pintu rumah orang miskin Abbas selalu memakai kayak masker gitu biar gak ketahuan siapa orangnya dan orang-orang di kota Madinah setiap malam menantikan itu secara bergiliran karena gak semua rumah orang miskin diberikan dalam satu malam gantian aja geliran dan mereka bertanya-tanya siapa laki-laki yang setiap malam memberikan makanan di depan pintu rumah orang miskin siapa laki-laki yang sangat karim, jauat yang sangat dermawan, yang sangat perhatian kepada orang miskin itu gak ada yang tahu jawaban itu sampai setelah Abbas wafat ketika Abbas sudah meninggal dunia barulah penduduk Madinah tahu bahwa itu adalah kerjaan Abbas karena sejak Abbas wafat gak ada lagi goodie bag di depan pintu rumah orang miskin di kota Madinah ini namanya Soda Quatus Sir ini namanya sedekah yang dilakukan secara diam-diam kalau kita harus memilih kayaknya untuk orang yang tingkat ikhlasnya udah tinggi maka memilih sedekah yang diam-diam bahkan gak diketahui oleh orang terdekat sekalipun itu lebih keren, lebih istimewa daripada sedekah yang diketahui orang banyak walaupun sedekah yang diketahui orang banyak juga ada kebaikannya misalnya menjadi syiar, menjadi inspirasi kalau bahasa kita sehingga diikuti oleh orang lain tetapi jangan semua sedekah kita itu harus diposting jangan semua sedekah kita itu berharap viral di bumi harus ada sedekah kita yang kita lakukan dan viral di langit gimana cara biar viral di langit? harus secara rahasia saking rahasianya orang terdekat aja gak tahu makin syir, makin rahasia, makin trending di langit makin rahasia, makin di like sama Allah makin rahasia, makin dibicarakan di langit dibicarakan di antara penduduk surga dan para malaikat viral sekarang tinggal kita pilih mau jadi selebgram langit atau bumi mau viral di langit atau viral di bumi semua itu tergantung kita masing-masing yang paling penting adalah dengan sedekah yang kita lakukan diam-diam itu Allah gak jadi marah sama kita Allah berhak marah karena dosa-dosa kita hari ini Allah bisa aja marah pada kita tiba-tiba kita dibutakan, dibikin tuli, dibikin bisu kita kecelakaan, kita kena musibah banyak cara kalau Allah pengen menghukum kita karena dosa-dosa kita Allah berhak untuk itu karena dosa kita sangat banyak dosa di masa lalu, dosa di masa sekarang dosa besar, dosa kecil yang menumpuk sampai lebih besar daripada dosa besar itu sendiri terus gimana? biar Allah gak marah sama kita sodakotus sir tutfi'u ghodobar rob sedekah diam-diam memadamkan kemarahan Allah SWT barokallahuhu'quq Terima kasih.